Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengisahkan seorang laki-laki ahli maksiat di kota Basrah. Lelaki itu dikenal sebagai sampah masyarakat yang kesehariannya mabuk dan sering ke tempat hiburan. Suatu ketika lelaki itu meninggal dunia, tidak ada satupun anggota masyarakat yang berkenan membantu mengurusi jenazahnya. Untuk memikul keranda jenazah ke musalah pun istri almarhum harus membayar dua orang. Berharap ada yang ingin mensyolatkan, namun istri almarhum tidak menemukan satupun jemaah musalah yang berkenan mensyolatkan jenazah suaminya. Ia kemudian memutuskan melanjutkan prosesi pengurusan jenazah berikutnya. Istri almarhum membawa suaminya ke padang pasir terbuka untuk dimakamkan. Tak disangka ia mendapati seseorang yang sudah lama menunggu jenazah suaminya. Rupanya seseorang itu adalah orang suhud yang huslah di sebuah bukit di tepi kota. Orang yang dikenal kewaliannya oleh kalangan penduduk itu hendak mensyolatkan jenazah yang selama di dunianya ahli maksiat. Takjub dan heran, kabar tentang wali Allah yang mensyolatkan jenazah pemabuk itu tersiar hingga masyarakat Basrah. Mereka terheran-heran sebab tidak ada satupun yang simpati untuk mengurusi jenazah ahli maksiat itu. Ia lantas bertanya-tanya kepada wali Allah itu. Dalam nimpi aku mendengar suara langit, turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Salatkanlah jenazahnya karena sungguh ia telah diampun, kata ulama karismatik itu. Jawaban wali Allah itu membuat masyarakat takjub, meskipun masih ada rasa heran. Sementara, sang wali juga belum mengetahui persis alasan almarhum yang semasa hidupnya dikenal pemabuk itu diampuni. Wali Allah itu kemudian bertanya-tanya ke istri almarhum. Sementara, masyarakat menyimak jawaban istri almarhum. Coba kamu perhatikan, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu? Tanyanya, baik, ada tiga hal yang kuingat, jawab istri almarhum. Tiga kebaikan yang menyelamatkan. Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya waktu subuh almarhum suaminya segera mengganti pakaian, berwudu, lalu bergegas menuju masjid untuk salat subuh berjemah. Setelah itu, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya dan tenggelam dalam dosa. Kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim tersebut melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, tidak jarang almarhum suaminya sadar di tengah mabuknya pada gelap malam, lalu menangis dengan penyesalan dan bermunajat, Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahannam. Apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut jahannam itu dengan raga yang hina ini, maksudnya dirinya. Mendengar keterangan istri almarhum, wali Allah itu berpaling menunggu pemakaman selesai sebelum kembali ke atas bukit di tepi kota Basrah. Keterangan istri almarhum menghilangkan keheranan yang sebelumnya hingga pada dirinya dan masyarakat kota Basrah. Sahabat AKR yang dirahmati Allah, demikianlah kisah yang sangat inspiratif ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ahli maksiat di kota Basrah tersebut. Walauhualam.